I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and they fade this, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up Manager pramak Ducati, Gino Borsoi, percaya bahwa kedatangan Mark Marquez ke dunia Ducati, dapat membantu mereka untuk berkembang. Ia juga memperingatkan bahwa juara MotoGP 6 kali tersebut akan menjadi yang terdepan sejak pertama kali. Setelah diketahui secara resmi bahwa Mark Marquez akan berkompetisi musim depan dengan tim Gresini Ducati, spekulasi mengenai seperti apa performanya di atas motor asal Italia pun bermunculan. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan tentang situasi ini seperti manager tim pramak, struktur satelit Ducati yang bertarung untuk gelar MotoGP dengan Jorge Martin, motor yang dikendarainya akan digunakan Marquez musim depan. Ia mengalami kualitas Mark, itulah sebabnya dia setuju dengan teori gigi Daligna saat menunjukkan bahwa kedatangan Marquez ke tim Gresini tidak akan merusak keseimbangan mereka. Saya pikir Daligna sudah mengatakan sesuatu tentang hal itu, kata Borsoi saat diminta motorsport.com untuk menganalisis hadirnya Marquez di orbit Ducati. Ini menarik, tetapi juga bisa menjadi masalah karena keseimbangan Fauna, Ducati, tuturnya mengulangi perkataan Daligna. Sudah ada banyak pembalap cepat di tim ini, sekarang akan datang satu lagi yang akan berada di depan sejak menit pertama. Dia pasti akan membantu meningkatkan level, tetapi dia juga bisa menjadi pembalap lain yang akan mengambil hasil dari tim resmi dan dari kami, dari pramak. Jadi ya dan apa yang kami lakukan mungkin adalah apa yang mereka sukai. Tetapi tidak sepenuhnya, Ducati, tim ketiga. Tidak, tim keempat, karena kita tidak boleh melupakan Marco Bezzeci dan Luca Marini yang bekerja sangat baik dengan VR46, masuk ke dalam persamaan. Mereka akan mengalami masa-masa sulit. Bagi Borsoi, masuk akal jika situasinya telah berubah secara radikal, beberapa tahun lalu, Honda merupakan sasaran utama mayoritas pembalap. Sekarang sebaliknya, semua rider merek tersebut banyak yang mengalah untuk mengendarai Ducati. Itu normal, dia masih yang terbaik dan seorang pemenang seperti Mark menginginkan motor terbaik dan yang menang sekarang adalah Ducati. Dan karena cara mereka bekerja dan struktur yang direncanakan, saya masih melihat jalan yang panjang untuk motor ini. Anda akan sangat mudah mengendarainya dan saat memasuki sirkuit manapun, hampir 90% setup sudah selesai, ungkapnya. Seperti Daligna, Borsoi tidak melihat itu sebagai masalah yang tidak dapat diatasi bagi pembalap se-level Marques untuk bergabung dengan proyek yang hingga saat ini motornya masih berada di atas para pembalap. Selamat datang jika itu membantu kami semua untuk berkembang, kami harus melihatnya sebagai tantangan lain, bukan sebagai masalah. Masalahnya adalah jika kami mencapai akhir musim dengan bermain untuk kejuaraan bersamanya, maka kami akan memiliki masalah yang nyata, tertawa. Sampai saat itu saya pikir itu bisa membantu kami berkembang. Musim depan Mark Marques akan pindah dari Repsol Honda ke tim Gressini Racing. Baby Alien akan berseragam pebalap tim satelit atau biasa disebut pebalap privater, selama bertahun-tahun memakai motor terbaik dari Honda. Tahun depan Marques akan memakai motor kelas 2 berumur setahun di belakang 4 pebalap Ducati lainnya. Marques mengatakan tidak masalah dengan hal tersebut. Pebalap asal Cervera, Spanyol itu mengatakan, prioritasnya adalah menemukan yang terbaik dari apa yang dia butuhkan saat ini. Yang saya butuhkan saat ini adalah memiliki tim yang familiar, mencoba menikmatinya lagi saat balapan. Mencoba untuk tenang, mencoba mengendarai motor dan lupakan semua hal lainnya. Ujar Marques dilansir dari Crash.net, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Memang benar ini tim satelit, tapi juga benar banyak pebalap yang meraih hasil bagus bersama tim itu. Seperti, Enea, Bastianini, seperti adikku, Alex Marques, dan seperti, Fabio, Gian Antonio, ujarnya. Marques mengatakan tentu saja dia ingin hasil yang baik secepatan mungkin saat O Indah ke Gressini. Namun sebelum memikirkan hasilnya, dia perlu menikmatinya lagi rasanya balapan di atas jok motor. Untuk itu saya memilih Gressini. Oleh karena itu, saya memiliki kontrak 1 tahun. Karena di tahun itu saya perlu memahami banyak hal untuk diri saya sendiri. Jika saya menikmatinya lagi, tentu itu akan menjadi kabar terbaik. Sukses dalam langkah ini tidak berarti menang. Tentu saja itu berarti berusaha berada di posisi teratas, kata Marques. Pedrosa bongkar gengsi Honda bikin Mark Marques kelabakan jinakan RC213V. Mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa mengungkapkan penyebab hubungan antara Mark Marques dan Honda harus berakhir di tengah jalan. Mark Marques mengakhiri kerjasama lebih cepat dengan Honda yang seharusnya sampai akhir musim MotoGP 2024. Juara dunia MotoGP 6 kali itu akhirnya berlabuh ke salah satu rival dari Honda itu sendiri yakni Gressini Racing Ducati. Alasan motor menjadi salah satu Marques tak ingin berlama-lama lagi dengan pabrikan asal Jepang tersebut. Marques mulai sulit mengendalikan si kuda besi RC213V dalam beberapa musim terakhir. Pengorbanan bahkan lebih banyak dilakukan Marques hingga mengalami cedera demi mengejar limit dari kekuatan motor itu sendiri. Pedrosa yang selama 13 musim di MotoGP selalu membela panji Repsol Honda itu membuka alasan mengapa pembalap kesulitan mengendalikan RC213V. Adalah ambisi besar dan gengsi dari Honda itu sendiri yang lebih mengutamankan kecepatan tanpa memperhatikan detail lain. Ini adalah komitmen yang sangat teknis yang baru saja saya katakan, tetapi ini benar-benar menemukan keseimbangan antara tenaga dan putaran motor, keduanya sangat sulit, kata Pedrosa. Itulah mengapa, misalnya, Honda memiliki filosofi, yaitu selalu tenaga kuda, kecepatan tertinggi maksimum, tenaga. Meskipun saat ini mereka tidak mencapainya dan Ducati lebih unggul, ujar Pedrosa kepada DAZN dikutip motosan. Iya, Pedrosa mengakuinya bahwa Honda memiliki filosofi yang sama sejak dahulu, di mana tim berlogo sayap tunggal itu ingin memiliki motor yang cepat. Filosofinya selalu, kami, Honda, memberikan Anda motor semaksimal mungkin dan Anda yang mengaturnya. Saya ingat bahwa saya selalu meminta kepada mereka bahwa saya tidak membutuhkan lebih banyak tenaga, tetapi agar motornya lebih tenang, memiliki cengkeraman yang lebih baik, dan dapat berbelok lebih banyak. Tetapi mereka selalu memberikan lebih banyak tenaga kepada saya, ucap Pedrosa yang saat ini bertugas sebagai pembalap penguji Red Bull KTM itu. Maka dari itu, tak heran bagi Pedrosa melihat Marquez akhirnya menyerah dengan proyek yang dijanjikan Honda. Pada akhirnya, pembalap yang dipaksa bekerja keras sendiri untuk menjinakkan motornya. Pada akhirnya, Anda harus mengembangkan uji coba secara teknis di mana Anda mengendalikan gas dengan lebih baik. Anda mencoba melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan suspensi dan sasis untuk menjinakkan semua detail yang tidak dapat dilakukan motor secara alami. Imbuhnya, Anda mencoba menebusnya dengan berkendara. Mark melakukannya dengan sangat baik sampai-sampai pada akhirnya terjadi kemajuan teknologi yang begitu brutal dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dia tidak lagi mampu menutupi semua yang tidak dimiliki motor, ujar Pedrosa. Adik dari Valentino Rossi di lirik Honda Honda masih terus mencari pengganti Mark Marquez. Belum lama ini, giliran adik Valentino Rossi, yakni Luca Marini, yang dikabarkan akan direkrut oleh Honda, dikutip dari Crash.net. Selasa kemarin, Marini dilaporkan telah bertemu dengan Alberto Puig, manajer tim Repsol Honda. Pertemuan keduanya untuk mendiskusikan peralihan untuk MotoGP 2024. Namun, pebalap VR46 tersebut diperkirakan tidak akan menindak lanjutinya dengan pindah ke kursi Repsol Honda yang ditinggalkan Markes. Demikian laporan Sky. Negosiasi antara Marini dan manajer tim Repsol Honda berlangsung pada akhir pekan lalu saat MotoGP Thailand 2023 di sirkuit Buriram berlangsung. Honda ingin merekrut pebalap MotoGP yang berpengalaman, sehingga tidak akan mempertimbangkan prospek Moto2. Pesaing utama untuk merebut kursi Honda masih Fabio Diggian Antonio alias Diggia. Pebalap Gresini Racing tersebut belum memiliki tempat untuk musim depan, Diggia kehilangan posisi di Gresini karena Markes. Namun, performanya belakangan ini cukup fantastis. Setidaknya, bisa untuk membuat Honda berpikir dua kali untuk tidak merekrutnya. Diggian Antonio sedang menunggu panggilan telepon yang mungkin akan tiba dalam beberapa hari ke depan untuk pergi ke Barcelona dan menandatangani kontrak. Lapor Sky, keputusan akhir Honda untuk pengganti Markes diperkirakan akan diumumkan dalam sepekan ke depan.